Kalian-kalian itu berbagi para pemuda-pemuda dan saat ini sudah di taman Gajah Maza dan di belakang saya sedang dilakukan latihan freestyle oleh para pemuda yang tidak banyak sekitar 15 orang yang tergabung dalam komunitas 360 degree freestyle soccer dan apa saja yang nanti dimainkan freestyle ini langsung saja saya memanggil salah satu freestyler Bang Atas Bisa sinta Bang, seri Bang Boleh, ceritakan Bang, ini komunitasnya, komunitas freestylenya seperti apa kemudian, benar-benar tahun kapan sih Bang, berdiri freestyle ini Bang? Jadi, kami di Medan, bersama komunitas Indonesia, berdiri sudah sejak tahun 2008 Jadi, untuk sekarang kita masih menyusikannya mengkurang komunitas dari kota bedanya sendiri yang aktif saat ini sekitar 11 orang, tapi yang terdaftar itu sekitar hanya 20-an orang tapi saat ini kami masih juga terus mencari anak-anak atau adik-adik yang ingin bermain dengan kita karena kita untuk mainnya ini tidak perlu di tempat yang luas ya seperti ini tempat yang bisa kita mainin dan kita selalu main freestyle di tempat umum, di tempat terbuka karena supaya mereka orang-orang tahu kita itu ada begitu Bang, boleh diajarin dikit Bang, latihan dasarnya? Mungkin bagi pemirsa, ingin tahu bagaimana cara-cara latihan dasar freestyle soccer ball ini Bang? Itu ya merah atau tiga itu? Untuk freestyle soccer, latihan dasarnya ada di juggling Di juggling harus ada, harus ada juggling Kalau ini namanya dia variasi dari juggling, jadi ini di juggling, ini seperti di juggling, itu crossover Jadi ada tiga trip dasar, misalnya untuk menolongnya orang di menangkan ini namanya orang DOWARD Ini namanya orang DOWARD Bisa kalau mending meragai untuk trip dasar freestyle ini orang DOWARD Nah itu orang DOWARD, satu Kemudian ada hub DOWARD Hub DOWARD contohnya seperti ini Itu terlihat sangat-sangat simple sekali bagi kita kan Tapi begitu kita buat, cukup sulit Cukup sulit, kelihatannya aja gampang Itu waktu, berapa tahun atau berapa bulan sih untuk latihan freestyle ini? Kalau aku pribadi latihan sudah sampai 5 tahunan Sampai sekarang juga masih terus latihan Karena untuk freestyle ini trik-triknya terus berkembang sampai dengan sekarang Kita sambil berjalan sama Mas Ilhan Mas, boleh di... Udah lama? Ini, apa latihan freestyle ini, Mas? Udah sekitar hampir 6 tahunan lah Udah 6 tahunan Kemudian udah bisa, daya apa aja nih, Mas? Udah hampir keseluruhan sih udah bisa sih Mulai dari main duduk, main berdiri Terus gaya trik-trik yang lain Gaya kombinasi dancer Kemudian trik-trik dance-nya juga Kesimbangan bolanya juga Hampir 80% Mas, udah dikuasai Prestasinya Mas, udah 5 tahunan Terakhir sih prestasinya Juara satu di, juara satu nasional Jakarta kemarin Acara Kiput Salismo Kemudian sebelum ke Jakarta Kan regional juga di Medan Nah, di Medannya Juara khusus regional Medannya Itu sih terakhir Ngomong-ngomong nih Sebelum ini juga pemirsa Boleh sekedar informasi bahwa Freestyle ini juga Pembukaannya bisa sampai anak kecil pun bisa ya Bisa masuk ya Iya bisa-bisa Mulai dari umur 12 tahun Atau 10 juta tahun pun juga sebenarnya udah bisa Ada di sini anggota yang 7 tahun Yang udah bisa main freestyle ya Ada, ada namanya si Meran Coba Meran, mana Meran? Oh ini Meran Meran, sini Meran Sini Meran Gimana? Gimana latihan freestyle-nya? Coba, coba Tunjukkan, tunjukkan Meran Memang bisa, memang ini membutuhkan kalian yang cukup sulit Namun anak umur 7 tahun pun bisa melakukan hal seperti ini Ini berarti menandakan bahwa freestyle ini bisa Semua orang begitu ya Semua kalangan juga bisa Semua kalangan bisa Oke Ini gaya apa nih mas? Nah, kalau ini namanya gayanya next tall Jadi kesimpangan dari leher Kemudian Dia pusat Terus dikombinasikan lagi sama dia Oke Meran Itulah, bentar Meran Pas berapa Meran? Ih, bapak pusat apa Bila itu Mas di GSD Latihan freestyle ini udah dari kapan Meran? Dari Dalam lah Dalam lah? Dari pas berapa? Dari beras Dari beras 5 Eh, dari beras 2 2 2 Tunggu, orang pengen diajarin gimana caranya freestyle yang pertama kali Gimana? Coba om, kita mau Gimana? Jaki Harus berapa kali? Harus berapa kali? Itu bebas Bebas? Coba om 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 Ayo Meran Coba om Coba om Coba om Coba om Nah Meran Sini Wawancara lagi sebentar Triknya tuh apa sih? Om aja itu sekitar 2 kali aja udah jatuh Triknya seperti apa nih? Biar seimbang di bola gak jatuh kebawah Ini aku lihat kamera situ Apa triknya? Latihan aja Caranya gimana? Latihan aja terus atau gimana? Latihan terus Latihan terus aja Eh, iya deh Mas Abbas, coba sebentar Mas Jadi teknik pertama untuk juggling ini seperti apa Mas? Ya, kalau untuk juggling itu itunya keseimbangan bola Sama kekuatan kita Menimbang bola Dan fokus konsentrasi juga pasti Itu sangat bagus Jadi si Meran ini untuk juggling ini sudah menguasai Trik Dasarnya freestyle dan Bercerita prestasi dia Menyejuara satunya juggling di Medan Jadi dia sanggup untuk 2 jam lebih juggling bisa sanggup Kemudian latihannya sendiri Mungkin masyarakat di Medan ingin latihan juga Latihan itu apa aja? Terus biayanya berapa sih kalau misalnya Jadi kalau sampai sekarang kita gak pernah mengajak biaya Biaya untuk latihan gitu ya Untuk latihannya sampai sekarang kita Itu di Ragu Malam Itu di Merdekabok Di centerpiece-nya Kemudian hari Minggu pagi di Lapangan Merdeku Jadi kita itu latihan Merdeku Jadi kawan-kawan yang ingin bergabung Terutamanya di Medan Itu bisa kita gabung juli langsung dengan kita Atau kita di sosmed juga ada juga Di sosmed itu di 360DFS Atau di twitter at 360DFS Gitu ada Oke terima kasih Mas Awas Meran Semoga sukses Jadi nomor 1 terus ya Saya sebenarnya akan mencoba latihan kembali freestyle Yang baik itu seperti apa Untuk sementara kita kembalikan dulu ke studio Terima kasih Terima kasih